Hai teman-teman semuanya hari kedua kami di Singapura mau kemana aja ya yuk ikutin terus videonya Oke hari kedua ini kita sudah tiba di MRT stasiun Bugis ya pagi-pagi banget ini sekitar jam setengah 8 belum ada yang mandi teman-teman jadi ngejar pagi lah katanya sih kalau pagi cenderung sepi jadi pagi ini kita mulai dari Merlion Park ya dari stasiun Bugis ini kita naik East West Line ya yang warna hijau lah pokoknya menuju ke yang arah Tuasling dan nanti kita akan turun ke stasiun Raffles Raffles plus lebih tepatnya ya dari stasiun Raffles plus ini teman-teman tinggal nyari pintu keluar kemudian cari lagi exit H gitu ya nanti begitu keluar dari exit H kita akan ketemu dengan sungai itu sungai Singapura yang tadi malam kita lewatin dengan menggunakan Singapura River Cruise ya teman-teman nah nanti begitu ketemu sungai tengok aja kanan-kiri itu udah kelihatan Marina by Sands ya jadi itu digunakan sebagai petunjuk arah kita mau ke Merlion Park jadi jalan santai aja sambil menyusuri sungai bisa teman-teman saksikan sungai Singapura itu bersih ya Pedestrian di sekelilingnya pun juga bersih tidak ada sampah tidak ada bekas orang meludah ataupun bawa pesing-pesing gitu ya di sepanjang pinggiran sungainya pun disini juga tidak terlihat ada orang yang merokok teman-teman jadi bener-bener pagi atau kapanpun itu kita bisa menikmati apa ya suasana kota Singapura ini dengan pikiran yang segar dan tenang gitu pokoknya teman-teman itu nggak perlu nyebrang jadi ikutin aja trotoar yang ada di Pedestrian sepanjang sungai Singapura tadi nanti begitu teman-teman tengok ke kanan itu sudah terlihat ada gedung Marina by Sands dan kita menuju ke arah gedung tersebut aku cepetin videonya aja kali ya biar cepet nyampe ini kakak lucu banget jadi kita ikutin terus trotoarnya sampai nanti ketemu dengan jalan raya di sini masih banyak apa ya pelang-pelang pintu yang menutupi jalan raya dan ini nanti kita akan nyebrang jalan untuk ketemu dengan jembatan nah Merlion Park nya itu kita tempuh setelah menyusuri bawah jembatan tadi teman-teman jembatan kalau pagi lumayan sepi ya kak lumayan sepi kalau saya ngepagi malam berap nih eh apa jalan kak pagar yang ditumbuhi tanaman bugenfield di bagian atasnya ini lumayan terkenal ya maksudnya lumayan sering untuk dijadikan spot foto teman-teman tapi ternyata di sini banyak sepeda yang lagi parkir jadi yaudahlah kita tunda aja untuk foto di sini langsung kita menuju ke Batung Singa jadi Merlion Park itu semacam landmark dari Singapur gitu ya landmark itu sesuatu yang udah dikenang gitu kalau kita misalkan ya Jakarta itu terkenal dengan Monasnya nah Singapur ini terkenal dengan area Merlion Park nya dan di sini bagian yang paling ikonik itu adalah patung singa yang merupakan simbol ya simbol dari negara Singapur sendiri Merlion sendiri itu dipakai untuk memberi nama pada patung ya teman-teman patung yang jadi ikon Singapur itu di mana kepalanya ini berbentuk singa sedangkan badannya berbentuk ikan patung Merlion sendiri itu menghadap Marina Bay ya teman-teman dan di sini juga langsung berhadapan dengan Marina Bay Science itu loh gedung yang bagian atasnya berbentuk seperti perahu dari area Merlion Park ini kita bisa melihat landscape dari kota Singapur sendiri di sini banyak dikelilingi oleh bangunan-bangunan yang ikonik sehingga cocok banget dijadikan tempat untuk foto nah itu patung Merlion nya Oke ini sudah sekitar jam 10 jadi karena kami juga belum pada mandi kami memutuskan untuk balik lagi ke penginapan dan ambil jalan yang beda dari jalan kita berangkat tadi jadi kalau kita berangkat tadi kan menyusuri tepian sungai Singapur gitu ya kali ini kita akan lewat perkotaannya jadi kita lewat bangunan-bangunan dengan pedestriannya pakai nyasar juga teman-teman ya dan tetap kok kita balik lagi ke oke ini sudah sekitar jam 10 jadi karena kami juga belum pada mandi kami memutuskan untuk balik lagi ke penginapan dan ambil jalan yang beda dari jalan kita berangkat tadi jadi kalau kita berangkat tadi kan menyusuri tepian sungai Singapur gitu ya kali ini kita akan lewat perkotaannya jadi kita lewat bangunan-bangunan dengan pedestriannya pakai nyasar juga nih teman-teman ya tetap seperti berangkatnya tadi ya teman-teman jadi kita menuju ke stasiun Raffles Place untuk menuju ke stasiun Bugis nah nanti kita kembali ke penginapan mandi meskipun gak akan tiba juga ya dan kita akan melanjutkan petualangan ke Pulau Sentosa ini sudah mandi semuanya dan kita bersiap-siap untuk nyegat bus itu apa nyegat bus ya di halte bus lah istilahnya kebetulan lokasi penginapan kami itu depannya sudah langsung halte bus untuk menuju ke Sentosa Island kalau dari tempat penginapan kami itu bisa ditempu dengan beberapa cara ya baik naik MRT maupun bus tapi kami memilih menggunakan bus aja biar anak-anak itu punya pengalaman naik beragam alat transportasi selama di Singapur ini bus yang kita pilih adalah bus dengan nomor 80 jadi bus ini nanti akan turun di halte harbourfront ya nanti dari harbourfront kita akan menuju ke Vivo City entahlah kita kurang tahu yang pasti nanti dari situ akan ada beberapa pilihan pilihan alat transportasi ya untuk menyebrang dari dataran utama Singapur ini menuju ke Sentosa Island transportasi yang bisa dipilih menuju ke Pulau Sentosa atau Sentosa Island itu yang pertama kita bisa naik bus ya jadi teman-teman dari harbourfront ini nanti jalan ke Vivo City disitu ada bus yang akan membawa teman-teman dari Vivo City menuju ke Sentosa Island kemudian yang kedua teman-teman bisa menggunakan kaki ya jadi jalan kaki disitu ada apa ya kayak boardwalk gitu lah trotoar lah atau jalan lah jalanan yang menuju ke Pulau Sentosa dan itu berarti kita menyebrangi lautan ya teman-teman hanya saja dengan jalan kaki pemandangannya pun cukup indah katanya tapi kayaknya tidak cocok untuk kami karena bahwa anak kecil lumayan penat lah ya kalau harus jalan kaki kemudian pilihan yang ketiga teman-teman bisa menggunakan train ya sky train gitu lah dan itu juga bisa ditempuh dengan melalui Vivo City dulu jadi teman-teman dari harbourfront ini menuju ke Vivo City nanti naik ke lantai tiga disitu sudah ada apa ya istilahnya kayak loket gitu lah loket untuk membeli tiket ke Sentosa Island nya kemudian yang keempat teman-teman bisa menggunakan cable car nah ini kami penasaran dengan cable car atau gondola sehingga akhirnya kami memutuskan untuk menyebrang ke Pulau Sentosa dengan menggunakan cable car jika ingin naik cable car itu teman-teman cukup dari harbourfront aja jadi dari stasiun harbourfront nanti dari flyover ini cukup jelas kok teman-teman petunjuk jalannya jadi ada tanda panah-panah gitu kalau kita pengen naik cable car itu harus menuju ke arah mana gitu ya wah akhirnya kita ketemu dengan cable car stasiun di harbourfront oh ya cable car di singapur ini ada dua line ya atau dua jalur yaitu montfeberland dan sentosa line untuk montfeberland berarti teman-teman nanti naik dari harbourfront yang masih satu daratan dengan daratan utama singapur ya teman-teman kemudian dari harbourfront kita akan dibawa menuju ke stasiun montfeber itu juga masih di daratan utama singapur baru dari stasiun montfeber line sorry montfeber stasiun kita nanti akan dibawa menyebrang laut menuju ke pulau sentosa nah di setiap stasiun itu kita bisa turun sekali kemudian naik sekali lagi dan tiket ini berlaku untuk PP ya teman-teman jadi perjalanan bulat balik untuk pilihan tiket on the spot nya beragam ya teman-teman jadi untuk yang lewat montfeber line montfeber line itu berarti yang harbourfront line tadi ya itu untuk dewasa 33 dolar singapur dan anak-anak 22 dolar singapur ada juga yang paket plus sky pass dan akhirnya lagi-lagi kami membeli tiket itu lewat aplikasi ya karena jatuhnya jadi lebih murah dan untuk pembelian tiket melalui aplikasi itu teman-teman gak usah antri di stasiun tadi ya jadi langsung boarding aja di bagian cable car nya sedangkan untuk line yang kedua yaitu sentosa line itu hanya mengitari wilayah di pulau sentosa saja jadi tidak menghubungkan antara pulau sentosa dengan daratan utama singapur nah karena kami masih berada di daratan utama singapur dan saya pengennya itu melihat view laut melalui udara ya melalui ketinggian gitu makanya saya pilih naik cable car itu dari stasiun harbourfront ini atau kita pakai yang montfeber line perjalanan menuju ke stasiun montfeber ini kita akan melewati tengah kotanya ya jadi penampakan di bawah itu adalah pedestrian kota dan kemudian kita nanti akan bertemu dengan kawasan hijau selamat menikmati teman-teman bisa turun ya di stasiun montfeber ini tapi kami memutuskan untuk lanjut aja karena memang hari sudah lumayan siang dan disini lumayan panas teman-teman selamat menikmati ya I'm happy selamat menikmati kita nyeberangi lautan disana ada pelabuhan selamat menikmati 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 Teman-teman tuh mau cari yang gratisan atau yang berbayar ada semuanya Di dekat pintu keluar dari Sentosa Station tadi kita ketemu dengan Sky Helix Sentosa ya Itu ahana permainan yang berbayar Kemudian kita nanti akan bertemu dengan Madame Tossens ya Jadi ini kayak apa ya bangunan yang isinya tuh patung-patung lilin yang mirip dengan tokoh-tokoh di dunia itu loh Dan disini pun juga berbayar Oke begitu sudah masuk di Pulau Sentosa ini ada dua alternatif transportasi yang bisa kita pakai ya Yaitu dengan menggunakan shuttle bus cuman untuk shuttle bus itu hanya menjangkau wilayah pantai-pantainya saja Kemudian yang kedua kita akan menggunakan Sky Train teman-teman Dan ini adalah Sky Train yang lanjutan dari kalau kita menuju ke Pulau Sentosa dari Vivo City Seperti yang saya ceritakan di awal Karena kita pengen eksplor ke tempat lain selain pantai berarti kita kan harus naik Sky Train dulu ya Dan untuk naik Sky Train ini kita akan berpindah dari Station Kabel Car di Sentosa Station tadi menuju ke Imbiah Station Nah Imbiah Station ini adalah salah satu station dari Sky Train-nya Nah ini kita mulai naik Sky Train Dari Imbiah Station ini kita mau menuju ke Resort World Station ya Jadi Resort World Station itu nanti adalah lokasi terdapatnya USS ya Sampai ngeblank nih saya Universal Studio Singapore Dan petualangan kami di area Resort World Station ini berakhir Di halaman USS ya Di halaman Universal Studio Singapore Tepatnya di bagian bola dunia Nah ini ikonik sekali Jadi kami cukup foto-foto di depan bola dunia aja Kenapa gak masuk ke USS mbak? Yang pertama karena tiketnya lumayan mahal Maksudnya mahal disini adalah Karena kedua anak kami belum Apa ya Belum terlalu menyukai permainan yang menantang adrenalin Sedangkan kami lihat reviewnya Di USS itu kan banyak permainan yang lumayan menantang adrenalin Khawatirnya udah terlalu bayar Eh sorry Udah bayar terlalu lumayan Ternyata disitu tidak dimanfaatkan Kan sayang ya mubadir Jadi akhirnya kami melanjutkan perjalanan Dengan Sky Train kembali Dari Resort World Station ini Menuju ke Beach Station Nanti dari Beach Station kita akan naik shuttle bus Untuk mengunjungi pantai-pantai di kawasan Pulau Sentosa Dari Beach Station ya Stasiun paling ujung dari Sky Train ini Kita turun ke bawah Kemudian kita nanti langsung bisa jalan kaki dulu ya Untuk menyusuri pantai di Pulau Sentosa Nanti kalau ketemu shuttle bus oke lah kita naik Tapi kalau enggak ya Yaudah dilanjutkan jalan kakinya Tapi ternyata jalan kaki lumayan pegel ya Apalagi itu sekarang Trik-triknya Siang bolong ini teman-teman Jadi sekitar jam 12 jam satuan siang lah Makanya kami memutuskan untuk Nyegat shuttle bus Yaudah Alhamdulillah akhirnya Ketemu dengan shuttle bus ya teman-teman Jadi area pantai di Sentosa Island ini Yang terkenal tuh ada tiga Yaitu Siloso Beach Kemudian ada Palawan Beach Dan yang terakhir ada Tanjung Beach Di antara ketiga pantai tersebut Yang paling terkenal itu adalah Siloso Beach ya Jadi rata-rata memang Orang-orang itu akan berhenti di sini Dan memang shuttle busnya Itu bagian Akhir Tujuannya adalah berhenti di Halte di area Siloso Beach Jadi kita memutuskan untuk turun Dan menikmati pantainya Sayangnya Yang tadinya Nagi-Nagi mau ke pantai Yaitu Sikyo Itu tidur teman-teman Jadi mulai dari dia masuk ke Beach Station tadi Dari Sky Train tadi Dia udah tidur Jadi sekarang Yaudah lah kita dorong stroller Kalau naik shuttle bus ya Berarti strollernya dilipat Anaknya dipangku Udah gitu aja terus ya Karena hari sudah Lumayan siang Menuju sore Ini kami memutuskan untuk Mengakhiri petualangan Di Sentosa Island ini Dari Siloso Beach ya Jadi kami kembali lagi ke Beach Station Dengan menggunakan shuttle Kemudian dari Beach Station Kami kembali ke Vivo City Dengan menggunakan Sky Train Sebenarnya masih punya Ini ya jatah Untuk naik cable car lagi Tapi yaudahlah Daripada Ribet tadi jalannya Lumayan Lumayan juga Dari India Station Menuju ke Sentosa Station Jadi kami memutuskan Untuk langsung naik Sky Train Menuju ke Vivo City Dan di Vivo City ini Kami memutuskan Untuk makan siang Family trip hari kedua Ini akan kami lanjutkan Di waktu menjelang maghrib ya Jadi sekitar jam 6 sore Waktu Singapura Kami keluar dari penginapan Menuju ke Stasiun MLT Bugis Kemudian Menuju ke Stasiun MLT Byfront ya Dari Byfront nanti Kita akan turun Dan menuju ke Garden by the Bay Nah nanti di Garden by the Bay Rencananya kami akan Mengunjungi Super Tree Kemudian Nanti kita akan Menonton Garden Rhapsody ya Garden Rhapsody sendiri Timingnya itu Ada di jam 1945 dan 2045 Waktu Singapura Kemudian Rencananya kami akan Menonton Di jam 1945 Nah selesai dari Garden Rhapsody Kami nanti akan Menyebrang Menuju ke Marina by Sands ya Di Marina by Sands nanti Kami akan Menonton Spectralight Show Jadi pertunjukan Laster dan juga Air mancur Di Marina bynya Rembilangkan ku Bangun Megah cinta Untukmu Dan tak kubiarkan Cintaku Terlalu Jika Kau benar-benar Cinta Datanglah Pernahadimu Menjadi Yang terindah Yang terindah Bintang Terangilah Hati yang Sedang gelisah Di sisinya Aku Merasa Bahagia Serasa Aku Di pelucan Rembulang Kan ku Bangun Megah cinta Untukmu Dan tak kubiarkan Cintaku Berlalu Oh Jika Kau Benar-benar Cinta Datanglah Karena Hadimu Menjadi Yang terindah Terindah Sepanjang Hidupku Berjanji Menjaga Senyumu Sampai Akhir Waktumu Kan ku Kan ku Bangun Bangun Megah cinta Untukmu Dan tak ku Biarkan Cintaku Berlalu Jika Kau Benar-benar Cinta Datanglah Bersambung Dari medi Dari Bersambung Tentang , Tertun Lati Pernama Tentang 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 selamat menikmati 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 ketemu dengan Marina Bay dan kita akan melihat spektra light show disana yuk cekidot ayo teman-teman kita menikmati jalan lewat jembatan layang ya biar aman hi hi Marina Bay Sands ada apa aja nih di dalamnya ada brau-brau dibawah Oke sekarang kita mau lihat spektra kita turun lagi akses ke level 1 kandus by Dubai Hotel Sky Park Oke iya inilah di bawah itu ada sungai buatan jadi disitu juga oke 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 kalau yang cari barang branded salah satunya ini adalah merk Gucci the shop is at Marina Bay Sands judulnya kita mau lihat spektra spektra pertunjukan spektra oke eee 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 dalam pertunjukan air mancur eee 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 ae ae gimana teman-teman seru kan hari kedua di Singapura sekarang kita ke hotel dulu ya mau istirahat besok bisa jalan-jalan lagi terimakasih udah menonton video kia bye bye